Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Trust TV Lampung Untuk berbagi info tentang islami Semoga bisa menemani aktivitas anda Harus kita ketahui Ternyata bukan hanya pahala saja Yang bisa tetap diterima ganjarannya Saat seseorang telah tiada Sama halnya dengan dosa yang telah dilakukannya Selama ini kita hanya tahu Bahwa ada beberapa amalan jariah Yang pahalanya akan tetap didapat Dirasakan oleh si pelaku amal Walaupun sudah meninggal dunia Namun ternyata Itu pun akan berefek sama dengan pelaku dosa Ada dua dosa yang terus mengikuti kita Walau kita sudah meninggal dunia Yang pertama yaitu Orang yang menjadi pelopor maksiat Pelopor adalah orang yang mengawali segala sesuatu Ia tidak menyeru orang lain agar mengikuti perbuatannya Namun secara tidak langsung Perbuatannya telah menginspirasi orang lain Berbuat hal serupa Berarti orang yang mengikuti Tergerak secara sukarela Tanpa paksaan sedikit pun Jika perbuatan tersebut Ada dalam ranah amal soleh Tentu akan menjadi hal yang sangat bagus Ia berhasil mendakwakan kebaikan Tanpa orang yang mengikuti Merasa tertekan dan tergurui Orang yang mengikuti Relah hati ikhlas lillahi ta'ala Mengikuti jejak langkah-langkah Kebaikan orang tersebut Namun lain cerita Jika seseorang menjadi pelopor amal yang buruk Ia telah berhasil menginspirasi orang lain Untuk berbuat maksiat serupa dengan dirinya Nabi Muhammad SAW bersabda Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh imam muslim Dari sahabat Jabir bin Abdillah Siapa yang mempelopori Satu kebiasaan buruk dalam islam Maka dia mendapatkan dosa keburukan itu Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu Karena olahnya Tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka Hadis riwayat muslim Maka demikian pulai dengan putra Nabi Adam Yang bernama Kobil Kobil adalah orang pertama Yang menumpahkan darah orang lain Kobil membunuh Habil Yang merupakan saudaranya sendiri Karena menginginkan jodoh Yang lebih cantik Yang diperuntukkan bagi Habil Rasulullah SAW bersabda Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zolin Melainkan anak Adam Yang pertama kali membunuh Akan mendapatkan dosa Karena pertumpahan darah itu Hadis riwayat Bukhari muslim Orang yang mengikuti perbuatan dosa serupa Bukan berarti tidak mendapat ganjaran dosa pengikutnya Tetapi mendapat ganjaran dari dosa Akibat perbuatannya sendiri Namun si pelopor akan memikul dosa keburukan Yang diperbuat pengikutnya Jika pengikut maksiat itu bukan hanya seorang Maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima si pelopor Dosa yang membuatnya dilemparkan ke dalam api neraka Kedalam api yang menyala-nyala Naudzubillah min zalik Yang kedua adalah Orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat Ia pun menyeru orang lain untuk berbuat hal yang serupa Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun paksaan Orang yang demikian adalah orang yang sesat dan menyesatkan Allah SWT berfirman Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat Dan berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan Yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan Hadis bermakna serupa diterima dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengajak pada kesesatan Dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya Tidak dikurangi sedikitpun Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim Jika kesesatan tersebut berupa perbuatan yang sudah jelas penyimpangannya Seperti ajakan untuk merampok Mencuri Membunuh Mengenai orang lain Berbuat mesum dan sebagainya Mungkin kita dapat berpikir dua kali untuk menerima ajakan tersebut Kita tahu hal-hal tersebut akan berbuat penyesalan di akhirat kelak Akan tetapi Jika kesesatan tersebut berupa ajakan untuk berbuat syirik yang dibukus dengan dalil ibadah Biasanya banyak orang tergelincir ke dalamnya Seperti penggalan ayat di atas Mereka tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka tengah disesatkan Namun ketidaktahuan ini tidak menyebabkan mereka terbebas dari dosa Mereka telah bersalah karena menyadari mereka tidak berpengetahuan namun tidak mau mencari tahu Mereka telah bersalah karena telah mempercayakan segala praktek ritual peribadahan Pada orang yang dianggap alim Padahal orang alim yang tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata Baik dalam hal zat yang diibadahi maupun tata cara peribadahan Dia sebenarnya adalah penyesat yang menyesatkan Orang berbahaya dan membahayakan Orang yang akan mendapat limpahan dosa walaupun raganya telah tiada Terima kasih telah menonton